Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Haki di program Timeline LK Channel Episode 13 Januari 2020 Nah di timeline kali ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa di studio kita Di sini sudah ada di tengah-tengah kita Ada broadcaster handal dari LK Channel Bisa perkenalkan nama? Dan yang kedua adalah broadcaster handal kita dari Akademia FM Tentu saja dalam program ini Kita akan banyak memperbincangkan Seputar bagaimana kedua broadcaster kita ini Selalu eksis dalam melaksanakan kerja-kerja di media Dan keduanya juga masih bersatus mahasiswa komunikasi dan penyaraan Islam Ada dua tanggung jawab besar yang harus dilakoni Dari waktu ke waktu Dan nampaknya bahwa selama ini Keduanya dilakukan dengan baik Sehingga apa yang akan diperbincangkan pada kesempatan kali ini Adalah bagaimana pengalaman-pengalaman Kedua narasumber kita Terkait dengan bagaimana membagi waktu menjadi pekerja media Dalam hal ini di radio dengan LK Dan juga dengan kuliah Baik pemirsa LK Channel dimanapun berada Sekarang kita langsung saja kepada narasumber kita Untuk mengulik sebenarnya Bagaimana cara melewati hari yang 1x24 jam Dengan aktivitas yang sangat padat Untuk pertama kita dulu ke Nur Samsi Selamat pagi Pagi mbak Kami ingin tahu dan pemirsa LK Channel juga ingin tahu Bahwa dalam memilih atau menjadikan broadcasting itu Sebagai pilihan Kira-kira apa yang memotivasi Anda Untuk lebih giat mempelajari Lebih giat beraktifitas di bidang ini Jadi yang memotivasi saya Yang pertama saya berada di lingkungannya Maksudnya jurusan saya sebagai komunikasi dan penyakit Islam Dimana saya dituntut untuk mempelajari dunia-dunia yang ada dalam dunia broadcasting tersebut Itu salah satu yang memotivasi saya Terus yang kedua Saya ingin tahu Bagaimana sih rasanya di dunia broadcasting itu sendiri Ternyata setelah dilakoni bagaimana rasanya? Ternyata luar biasa juga Penuh tantangan ya Penuh tantangan Penuh tantangan apalagi Selain penuh tantangan Apa tuntutannya yang membuat Anda lebih bersemangat itu Di dalam menggeluti dunia ini Tuntutannya Apa salah satunya Rekan-rekan yang ada di dalam sana itu sangat memotivasi kita Dan ingin mengajar kita sebagai pemulaan Berarti di sini ada tentor yang selalu setia memberikan arahan-arahan pada setiap hambatan Untuk selanjutnya kita ke narasumber kedua Beliau ini adalah broadcaster di Akademia FM Salah satu radio komunitas yang selama ini kita dengar sangat eksis di lingkungan kampus IA Yen Parepare Nah salah satu krunya adalah Nurul Halika Nurul Halika program apa yang di asu di Akademia FM? Ya program saya di Radio Akademia FM itu Saya di program sehati Sentuhan hati Dengan tagline Sehatkan diri Sejukan hati Ya keren sekali acaranya Itu acara seperti semacam psikologis Terus tips-tips semak remaja Tips-tips kesehatan Informasi dunia kesehatan seperti itu Berada di program itu awalnya bagaimana? Apakah memang Halika yang memilih Atau memang dipilihkan dari pimpinannya? Awalnya saya tidak memilih di program sehati Saya dipilihkan oleh pimpinan dari Pimpinan redaksi ya Awalnya saya di program cendekiah Cerita dakwah dan hikmah Al-Quran Tapi setelah itu setelah beberapa bulan Saya dipindahkan di program sehati Karena kata dengan alasan Intonasi saya ketika menyiar itu cocok di program sehati Oh berarti sama juga Oke kita lanjut lagi ngobrol kita di timeline pemirsa Saya ingin juga bertanya Tentu saja pemirsa RKCN juga mau tahu motivasinya Halika seperti tadi dari Klo LK Tentang apa sih obsesinya Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan dunia seperti ini Dimana kita tahu bahwa Ini adalah tantangannya sangat sulit Anda harus dituntut untuk bekerja full time Kemudian berbagi dengan waktu kuliah Itu kan sangat membuat Anda sangat rigid dalam menggunakan waktu Tetapi tentu saja dibalik itu semua Mungkin ada obsesi-obsesi yang ingin Anda penuhi dari diri Anda Sehingga tertarik untuk di dunia seperti ini Jadi motivasi saya itu masuk di dunia broadcasting Atau dunia penyiaran Karena di samping itu sebagai jurusan saya Saya juga agak tertarik ketika Menjadi seorang penyiar radio Karena wajahnya tidak nampak Tapi suaranya yang begitu memiliki banyak penggemar Iya Apa suka dukanya selama Anda menjadi penyiar radio Sudah berapa lama jadi penyiar radio? Sudah dari 2018 Oh berarti sudah 2 tahun yang memasuki 2 tahun Dari semester pertama Baik menjadi penyiar radio Dimana harus tepat waktu Harus dituntut untuk bisa berimprovisasi setiap saat Tidak mungkin yang kemarin disampaikan Itu lagi disampaikan hari ini Apa sih suka dukanya dalam mengampu program Selama di sehati itu Tentu saja suka dukanya sangat banyak Karena di samping kita harus bisa mengatur Waktu antara kuliah dengan kerja di media Kemudian suka dukanya juga itu Kita bingung materi apa yang harus dibawakan besok Apa yang lagi teren-terennya sekarang di Di jaman-jaman sekarang begitu Ya jadi suka dukanya itu ya Sukanya karena harus belajar banyak Dengan informasi-informasi terkini Khususnya yang terkait dengan problem Psikologi Jadi remaja Dukanya apa Dukanya biasa sebelum menyiar itu Kita harus lebih awal datang Berapa menit sebelum 15 menit sebelum kita on air Kita harus datang Jadi terkadang teman-teman yang lain Masih bobok cantik di rumah Itu harus pagi-pagi datang ke kampus untuk bunyi ya Oh ya Jadi saya pikir itu juga adalah Suka duka yang tadi dikemukakan oleh Nurul Halika Jadi sebelum kita lanjut ke Kru dari LK Channel Sejenak kita break pemirsa Untuk Komersil break berikut ini Kembali lagi bersama kami Dengan kedua narasumber cantik Broadcaster handal di LK dan Akademia Untuk melanjutkan bincang-bincang kita Pada pagi hari ini Di program timeline LK Channel Selanjutnya saya ke Siapa tadi namanya? Nursamsi Ya Nursamsi Nursamsi sudah berapa lama di LK Channel? Baru sekitar tiga bulan Oh baru tiga bulan Jadi masih terbilang kru baru Iya Di LK Channel sendiri Masuk di kru apa? Menjadi kru apa? Jadi reporter Oh jadi reporter Kita ingin tahu pemirsa Jadi reporter itu apa saja yang dilakukan Dan bagaimana suka dukanya Apa yang menjadi suka dukanya Apakah cerita menarik Anda Untuk menjadi seorang reporter Di LK Channel itu? Jadi untuk Suka duka dalam Menjadi reporter itu Kadang Pusing untuk memikirkan Apa yang harus ditanyakan ke narasumber kita Oh membuat Pertanyaan Terus sukanya bisa menulis naskah Seperti itu Jadi berita-berita yang kita ambil Kita tulis untuk diberitakan ke masyarakat Seperti itu Jadi suka dukanya adalah Kadang-kadang harus memikirkan Besok narasumbernya ditanyakan apa ya Karena pastinya bahwa Setiap narasumber itu Kita akan memiliki materi-materi pertanyaan yang berbeda Menurut Anda Siapa sih narasumber yang Paling membuat Anda terkesan selama ini Apakah karena penerimaannya Atau Ada tidak narasumber yang seperti itu Yang memberikan kerjasama yang baik pada saat wawancara Kadang-kadang ada juga yang menolak Ada juga yang Apa seperti itu Dikatakan Mbak Apa Yang menerima seperti itu Ya Ada yang menerima dengan baik Dan ada juga yang Biasa menolak Jadi Apa ya Tidak mau diwawancara Jadi disini Anda berlatih juga untuk ditolak ya Oke ya Kita lanjut lagi Kayaknya ke hadika ini Saya ingin tahu Begitu juga Apa Pemirsa LK Channel Di manapun berada Anda ini kan berstatus Sebagai mahasiswa Ada tugas yang menumpuk Ada Jadwal perkuliahan yang Tidak bisa ditinggalkan sama sekali Kemudian Anda juga sebagai penyiar radio Kira-kira Gimana Cara mengatur waktunya itu Supaya tidak ada yang Tidak ada jadwal yang Ketinggalan itu Kuliah tetap jalan Tugas-tugas tetap terselesaikan Dan tugas-tugas Anda Sebagai penyiar radio Itu tetap bisa dilaksanakan Setepat waktu Kan tadi dikatakan bahwa Disini kita dituntut untuk hadir 15 menit sebelumnya Bagaimana itu Kira-kira Jadi disamping saya sebagai seorang mahasiswa Saya sebagai seorang penyiar Saya mengatur waktu itu Sesuaikan ketika saya kuliah di pagi hari Saya menyiarnya ambil sore Seperti itu Atau ketika kuliah saya sore Saya menyiarnya pagi hari Begitu Jadi Pimpinan redaksi itu Menyesuaikan jadwal KRS Antara perkuliahan Sama jadwal menyiar Jadi itu ada dirembukan dulu dengan pimpinan redaksinya Jadi Supaya bisa lebih Bisa diatur jadwal menyiar Tapi programnya itu tetap ya di sehati Tidak Terkadang Kalau misalkan Ada kru yang tidak sempat hadir Mengisi di program tersebut Sedangkan ada kru yang lain yang lagi free Nah terkadang saya mengisi di program S2 Sejarah dan cair dakwar Ataupun Terkadang ada program Yang Dosen saya tidak masuk Jadi Daripada Luar Dan sur Kembali saya isi program Sosok dibalik nama Oke baik Sangat bagus Tentu saja pengalamannya yang dibagi dengan kita ya Jadi Kita juga tentu saja mau tahu ini bagaimana Kru dari LK Channel Untuk bisa membagi Waktu seperti itu Apalagi kalau di Audiovisual Di LK Channel itu Harus dituntut sangat cepat Dalam Merampungkan Reportase Khususnya Apalagi di lapangan Dan Sebelum kita lanjutkan Kita break Komersi dulu Kembali lagi di timeline LK Channel Kita kembali Kita kembali melanjutkan obrolan kita pada Pagi hari ini Dengan dua narasumber kita Tadi yang Belum kita tahu ini Dari Dari Kru LK Channel Channel Reporter Reporter ya Reporter Kuliah Kerja tugas Dan juga ya Perannya adalah seorang anak juga ya Dengan ya pasti juga ada tugas-tugas Yang harus dilaksanakan di rumah Jadi kira-kira bagaimana teknik membagi waktunya Bagaimana kuliah tidak Tepat waktu Tidak ditinggalkan Tugasnya selesai Dan deadline di LK Channel itu harus dipenuhi Karena ya tentu saja reporter itu hidup di bawah tekanan deadline Selain dituntut untuk menyodorkan headline yang menarik Juga dituntut menyelesaikan sesuai dengan deadline Ada tekanan headline dan deadline sekaligus ya Kira-kira bagaimana membagi Waktu itu Supaya Tidak ada yang ditinggalkan Jadi untuk membagi waktu seperti tadi di radio Jadi kita bicara dengan dulu jadwal perkuliahnya kita Setelah itu baru kita tahu Jam mana yang kosong Kita kasih tugas Jadi direkturnya kasih tugas ke kita Di mana waktunya kita kosong Dia berikan tugas Tapi kalau misalnya kuliah kita tidak ada Seperti dosen mungkin tidak masuk Nah pas ada acara mungkin kita di calling sama direktur Bisa kita ambil Kalau misalnya ada kuliah bisa cari yang lain Seperti itu Jadi reporternya diganti Kalau misalnya kita lagi sibuk Jadi selama ini IPK-nya atau prestasi akademiknya tetap dipertahankan dengan baik ya Semoga tetap kerja Kalau bisa tahu berapa IPK-nya Kalau IPK-nya terakhir 3,67 Yuk keren Kalau halika sendiri IPK-nya berapa? Kalau IPK saya IPK terakhir kemarin itu 3,5 Oh iya Alhamdulillah Berarti kedua narasumber kita dengan tugas tambahannya Yang satu sebagai reporter LK Channel Yang satu sebagai penyiar radio Tetap memiliki prestasi akademik Dan ternyata IPK-nya tidak seperti yang kita bayangkan Bahwa meninggalkan perkuliahan Meninggalkan tugas-tugas Sehingga IPK itu bisa jatuh Ini adalah dua contoh panutan kita Bagaimana menjadi mahasiswa dengan berbagai aktivitas Berbagai macam tuntutan Tetapi tidak meninggalkan tugas-tugas perkuliahan Dan jadwal-jadwal perkuliahan itu tetap diperhatikan Baik terima kasih kepada dua narasumber saya Yang hebat-hebat hari ini Semoga tetap eksis menjadi broadcaster Dan selesai juga tepat waktu Dengan hasil yang bisa membanggakan kedua orang tua Baik pemirsa LK Channel dimanapun berada Sekian timeline kita untuk edisi kali ini Terima kasih atas perhatian Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada dua narasumber kita Yang bersedia hadir Membagi pengalaman pada pagi hari ini Sampai ketemu pada edisi selanjutnya Saya mewakili kru Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya